Komisi 7 DPR RI meminta PT Indonesia Morowali Industrial Park berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Baraka Hasibuan menyampaikan, keberadaan dan manfaat dari berbagai perusahaan tambang yang ada di Morowali masih kurang berkontribusi terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Skill tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan di Morowali harus menjadi perhatian pemerintah dengan berupaya melakukan proses pembinaan dan pelatihan secara intensif. Pendapatan untuk Kabupaten dari kegiatan pertambangan dan industri di bawah PT IMIP ini tidak begitu signifikan. Padahal di sini kita tahu bahwa kegiatan usaha di sini sangat masif dan bersifat integratif dari pertambangan semata sampai ada pabrik besi. Anggota Komisi 7 DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan, pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Morowali dari dana bagi hasil dengan perusahaan-perusahaan industri hanya sekitar 80 miliar rupiah per tahun. Tidak seimbang dengan hasil eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. Pendapatan asli daerah dari bagi hasil itu hanya kurang lebih sekitar 80 miliar. Ini angka yang sangat kecil, ini sangat tidak adil bagi masyarakat Morowali. Karena eksploitasi sumber daya alam yang masif di sisi lain tidak diikuti dengan pendapatan atau kontribusi yang maksimal, yang optimal. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.